selamat menikmati Paradigma positifisme digunakan untuk memprediksi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara objektif Dan penelitian ini sendiri bertujur untuk melihat seberapa besar pengaruh daya tarik iklan nutri sehari terhadap keputusan pembelian konsumen Yang kedua ada pendekatan penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variable X Yaitu iklan nutri sehari terhadap variable Y yang merupakan minat beli produk nutri sehari Yang ketiga adalah metode penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei Tujuan dari survei adalah untuk mendapatkan informasi mengenai jawaban sejumlah responden yang telah melihat iklan nutri sehari Yang keempat adalah jenis penelitian Jenis penelitian yang kami gunakan merupakan penelitian kuantitatif Penelitian kuantitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi dalam bentuk angka berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan Yang kelima adalah populasi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 yang berjumlah 82 orang Selanjutnya adalah ukuran sampel Sampel populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 yang sudah menonton iklan televisi Dengan rumus sebagai berikut Unit analisis Unit analisis dari penelitian ini adalah iklan nutri sehari dan yang dianalisis adalah pengaruh dari iklan nutri sehari tersebut Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling yang artinya setiap elemen dapat dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek Metode pengumpulan data Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala ordinal Jadi tidak hanya mengkategorikan variable seudah yang mekian rupa untuk menunjukkan perbedaan diantara berbagai variable kategori Itu juga mengurutkan kategori dengan beberapa cara Yang berarti variable yang dikategorikan harus diurut menurut beberapa referensi Referensi di sini diberi peringkat dari tidak setuju sampai sangat setuju dan diberi nomor 1, 2, dan seterusnya Metode pengukuran data Yang pertama ada validitas Dalam penelitian ini diperoleh 48 responden dengan nilai R-tabel 0,291 Dan hasil SPSS menunjukkan bahwa semua pernyataan yang dihasilkan valid karena R-hasil lebih besar daripada R-tabel Yang kedua adalah reliability Dari tabel di samping dapat diketahui koefisien cron batch alpha lebih besar dibandingkan dengan R-tabel 0,291 Hal itu menunjukkan bahwa angket reliable atau konsisten Metode analisis data Yang pertama adalah analisis data univariat Pada tabel di samping dapat diketahui korelasi antara pengaruh daya tarik iklan terhadap minat beli produk sebesar 0,750 Berdasarkan pada skala Guilford Apabila interval koefisien berada pada 0,600 sampai 0,799 Maka tingkat hubungan adalah kuat dan positif Antara variable X yaitu daya tarik iklan dengan variable Y yaitu minat beli Yang kedua adalah analisis data bivariat Berdasarkan hasil tabel di samping Maka dapat diketahui bahwa daya tarik iklan mempengaruhi keputusan dalam pembelian dengan angka sebesar 5,61 Angka ini didapatkan dengan melihat R-square yaitu 0,561 Ini menjelaskan daya tarik iklan televisi nutris air dapat mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 56,1% Dan sisanya yaitu 43,9% Dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya Kemudian R sama dengan 0,750 yang artinya memiliki nilai lebih besar dari 0 Angka tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara daya tarik iklan televisi nutris air dengan keputusan pembelian Kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat cross-sectional Yang artinya hanya dikeliti dalam kurun waktu yang terbatas dan hanya untuk membuktikan kondisi yang terjadi pada waktu penelitian Kedua, jumlah responden yang seadanya tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaannya sesungguhnya Yang ketiga, dalam penyebaran kuesioner tentulah membutuhkan kejujuran dari setiap responden dalam setiap jawaban yang diberikan Hal ini tentunya mempengaruhi keaslian data yang dihasilkan Kelemahan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan perspektif dan literatur dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang pengaruhan tervariable Namun sebenarnya masih banyak perspektif ataupun literatur lain yang memberikan pendangan berbeda mengenai topik yang dikeliti dengan beragam variable yang mempengaruhi Dan yang kedua, objek penelitian hanya difokuskan pada media televisi saja Yang mana hanya satu dari banyak media lain juga banyak terdapat aktivitas jual-beli seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, maupun di website atau internet Sekian penjelasan tentang penelitian kompok dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb